Virus sudah menderita dan tertekan jiwanya Dilasir palpres.com Virus Arafik resmi melaporkan Galih Ginanjar ke polisi Laporan tersebut menyusul penghinaan oleh mantan suaminya itu Yang menyebut organ kewanitaan bau ikan asin Didampingi pengacara Hotman Paris Virus Arafik mendatangi Polda Metro Jaya Pada Senin 1 Juli pagi Dia lantas membuat laporan terkait penghinaan oleh mantan suaminya itu Namun sayang, Virus Arafik tidak berbicara sepatah katapun Pusai melaporkan Galih Ginanjar Menurut Hotman Paris, kondisi psikologis Virus Arafik ini Sedang dalam keadaan tertekan Dan menderita akibat pernyataan Galih Ginanjar Sehingga Virus Arafik tak mampu berkata-kata lagi Virus sudah sangat menderita dan tertekan akibat video tersebut Kali ini pernyataan diwakili oleh kakaknya, Tutur Hotman Paris Maka dari itu ketika membacakan materi laporan Hotman Paris Menyerahkan kepada kakak kandung Virus Arafik Saya, Rani Fahid Arafik Mewakili Virus sebagai wanita muslimah yang selama ini menjadi seorang ibu dan istri Yang tidak pernah melakukan perbuatan tercelah Namun tiba-tiba mantan suami Virus Yang sudah bercerai sejak 2015 ini bekerjasama dengan pemilih akun Youtube Rai Utami dan Benu Menyebarkan konten-konten asusila di akun Youtube tersebut Tutur kakak kandung Virus Arafik Yang menyebutkan bahwa organ intim bau ikan asin Organ intim berjamur Karena bau organ intim disendokin, dikerok sampai 1 sendok penuh cairan keputihan Organ intim keputihan dan organ intim bau karena konta ganti pasangan Ujar Rani saat membacakan pernyataan Di sebelah Rani, Virus Arafik tanpa meneteskan air mata Sang suami terlihat segera menghapus air mata sang istri Sembari terus menggenggam tangannya Melalui pernyataan Virus Arafik menyebut Pernyataan itu sangat menyakitkan hatinya Keluarga juga anak Virus Arafik rupanya tak ingin kondisi kejiwaan anaknya ini terganggu Akibat pernyataan Galih Giranjar Kalimat-kalimat asusila tersebut sangat melukai hati virus Dan seluruh wanita Indonesia Dan mempermalukan suami dan keluarga saya Apalagi sangat berakibat negatif terhadap tubuh kembang anak virus Bernama Faas Kejiwaan anak virus karena bagaimanapun Semua teman-teman di sekolah dan guru-gurunya di sekolah Mengetahui bahwa ia adalah anak virus Tutur Rani Tak hanya itu, virus Arafik ini juga kembali menyebut nama Rai Utami Yang lebih menyakitkan lagi pemilih akun Rai Utami dan Benu dengan tertawa-tawa menyebarkan konten asusila tersebut Mengajak semua orang untuk subscribe dan dipublikasikan sebanyak mungkin untuk meningkatkan subscriber Setelah postingan akun itu disebarluaskan Virus sudah menyampaikan protes dan keberatan atas menyebarluasan konten tersebut Akan tetapi justru pemilih akun malah membuat postingan baru yang isinya ketawa ketiri untuk membenarkan konten pertama yang berisi konten asusila tutur Rani Maka dari itu, virus Arafik pun melaporkan kepada kepolisian alasan pernyataan Gali Dirajar itu juga sudah melecehkan harga diri wanita Indonesia Virus membuat laporan polisi demi menjaga harga diri virus suami, anak, serta demi wanita Indonesia Karena konten asusila tersebut sangat melecehkan diri wanita-wanita di Indonesia Virus berharap agar Bapak Kapolda, Metro Jaya, dan juga para pemuka dan tokoh agama semakin terbuka hatinya Untuk menjadikan kasus ini sebagai awal mementum untuk menjaga harkat dan matamat wanita Serta penegakan hukum di Indonesia, Bungkas Rani Untuk hukumannya sendiri, Gali Girajar, Rei Utami, dan Pablo Benu terancam di hukum 6 tahun penjara Terima kasih telah menonton!